Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Chinovi Indrienti Dengan NIM 1807-03-060 Dari Fakultas Sains dan Teknologi Prodi Biologi Universitas Islam Dari Arad Dari kesempatan kali ini Saya akan Resul Dari salah satu webinar Tentang arus dan gelombang air laut Baik, sebelum kita membahas lebih lanjut Kita harus mengetahui dulu Apa itu gelombang Dan apa itu arus air laut Nah, gelombang itu sendiri adalah Pergerakan masa air Dengan arah yang vertikal Atau tegak lurus Secara naik turun Gelombang Atau terbentuk Karena adanya pergerakan aning Dimana Angin diatas Lautnya itu Akan mentransfer Energinya ke perairan Sehingga Menyebabkan Akan terbentuknya Seperti alun-alun Atau Bukit Seperti gelombang Kemudian Apa itu arus? Arus itu adalah Perpindahan Masa air Secara horizontal Atau Mendatar dari suatu tempat Ke tempat yang lainnya Kemudian Kita akan bahas Dintang pergerakan laut Dimana Gerakan yang terjadi di laut itu Dapat dikategorikan Seperti gelombang Pasang surut Dan arus Nah, arus ini Seperti sungai Yang berada di laut Dimana Volume air Yang teratur Dalam jumlah Dan arah yang tertentu Nah, arus ini ada dua Ada arus Horizontal Dan arus Vertikal Nah, pada umumnya Arus vertikal itu Muncul Karena adanya Perbedaan Masa jenis Yang datang Dan disebabkan oleh Perbedaan suhu Dan perbedaan Salinitas Karena gesekan Antara angin Dan lapisan Permukaan air Serta semakin Kuat angin Maka Semakin besar Pula Arus Gelombang Air laut Sehingga Menyebabkan Terjadinya Tsunami Arus Dapat terancam Dengan perubahan Iklim Serta Memiliki Kecepatan Yang berbeda Lalu Keseimbangan Dapat terancam Oleh perubahan Iklim Dan arus Laut Lalu Arus itu Menyumbang Sekitar 40% Dari Transportasi Panas Global Kemudian Ada Layar In the ocean Dimana Sesuai dengan Namanya sendiri Bahwa Lapisan ini Tidak hanya Terdiri dari Satu lapisan Saja Melainkan Terdiri dari Beberapa Lapisan Yang ditentukan Oleh Air Pada lapisan ini Pada lapisan yang Pertama itu Disebut juga Dengan Lapisan Permukaan Yang hangat Dan Lapisan Yang di Bawahnya Itu Lapisan Yang tengah Disebut juga Dengan Lapisan Termuklin Dimana Lapisan Ini Lapisan Transisi Antara Campuran Air Yang lebih Hangat Dengan Air Yang lebih Dingin Di Bawahnya Kemudian Ada Lapisan Yang ketiga Itu Disebut juga Dengan Lapisan Yang Dingin Oleh Karena Itu Saat Kita Beran Ambil Samudera Kita Akan Relatif Lebih Mudah Mengetahui Ketika Telah Mencapai Garis Termis Dimana Akan Terdapat Perubahan Suhu Oke Lalu Apa Yang membuat Air Dapat Bergerak Ada Dua Faktor Yang Pertama Faktor Primer Dan Faktor Sekunder Jika Faktor Primer Terdiri Atas Matahari Yang Didakannya Terkandung Kepedatan Dan Suhu Kemudian Angin Gravitasi Dan Kekuatan Coriolis Dimana Gravitasi Itu Sendiri Untuk Menarik Air Kebawah Dan Menciptakan Afiliasi Dan Kumparan Kemudian Ada yang Sebenar Kalau Yang Sekunder Itu Dia Mempengaruhi Aliran Arus Air Dengan Perbedaan Sungguh Dan Perbedaan Salinitas Selanjutnya Ada Tipe Arus Tipe Arus Ini Dia Terbagi Menjadi Dua Yang Pertama Itu Arus Permukaan Dan Yang Kedua Arus Air Dalam Dimana Arus Permukaan Itu Dia Dapat Mencapai 400 Muter Dari Atas Laut Dan Sekitar 10% Dari Semua Air Yang Terada Di Lautan Yang Kedua Itu Air Arus Air Dalam Dimana Arus Termal Dibawa 400 Muter Dan Membentuk 90% Lautan Baik Yang Selan 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 Itu Pentingnya Arus Laut Dimana Yang Pertama Itu Dia Dapat Memindahkan Organisme Yang Hanya Larva Ikan Pelangton Ubur Ubur Serta Menyebarkan Populasi Kemudian Yang Selan Itu Ada Untuk Memungkinkan Dalam Pembuahan Eksternal Yang Ketiga Membawa Oksigen Sebagai Nutrisi Serta Pencampuran Air Yang Keempat Membuang Polutan Atau Limbah Dan Yang Terakhir Transportasi Panas Serta Mempengaruhi Cuaca Atau Kling Seperti Yang Kita Ketahui Ketika Kita Membuang Sampah Di Lautan Maka Sampah Itu Akan Kembali Lagi Ketepian Pantai Nah Itu Penting Itu Diakibatkan Oleh Arus Air Laut Itu Sampah Tersebut Dibawa Oleh Arus Air Laut Itu Menuju Ke Tepian Makanya Fungsi Dari Air Laut Itu Salah Satunya Yang Membuang Polutan Atau Limbah Sekian Video Resume Dari Saya Lebih Dan Kurang Saya Maaf Terima Kasih Telah Menonton Semoga Dapat Memberikan Sedikit Manfaat Ilmu Pengetahuan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Bomberkata